Setelah Bupati Serdang Bedagai, Sukirman, dinyatakan positif terpapar COVID-19, gugus tugas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai langsung menggelar rapid test dan swab test kepada ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkap Serdang Bedagai. Sebanyak lima ratusan aparatur sipil negara atau ASN menjalani pemeriksaan rapid test di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai setelah sebelumnya Bupati Serdang Bedagai, Sukirman, dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selain pegawai umum di kantor bupati, pejabat eselon 2 yakni Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Rumah Sakit juga tidak luput dari pemeriksaan rapid test masal ini. Pada hari sebelumnya, komisioner dan staf komisi pemilihan umum Kabupaten Serdang Bedagai juga ikut menjalani rapid test karena sempat kontak langsung dengan pasien corona yakni Bupati Serdang Bedagai, Sukirman, saat mengantarkan berkes pendaftaran untuk maju kembali sebagai Bupati untuk periode mendatang. Sekarang ini COVID-19 sedang di dalam tren yang semakin hari semakin meningkat dan banyaknya kasus-kasus orang tanpa gejala sehingga dari pusat menginstruksikan untuk mencari kluster-kluster baru melalui sweeping-swiping, salah satunya sweeping-nya itu dengan melakukan refute test, melakukan swab. Selama dua hari pelaksanaan, dari total 545 orang ASN yang diambil sampel rapid testnya, hasilnya tiga orang dinyatakan reaktif. Sedangkan swab test yang dilakukan kepada 150 orang saat ini hasilnya belum diketahui karena masih menunggu hingga beberapa hari ke depan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, Ainyus melaporkan.